Pemirsa artis Vanessa Angel keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah mendapat asimilasi COVID-19. Setelah satu bulan mendekam di lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, artis Vanessa Angel mendapat asimilasi COVID-19 dan keluar dari lapas. Vanessa menjadi tahanan rumah dan baru akan bebas murni 17 Januari mendatang. Selama menjadi tahanan rumah, Vanessa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran. Bila melanggar, asimilasi diberikan kepada Vanessa akan dicabut. Vanessa Angel diponis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terjerat kasus penyelahgunaan narkotika. Pemirsa dari Keterangan Mucikari terungkap tarif artis TA yang diduga terlibat prostitusi online mencapai 75 juta rupiah. Artis ini ditangkap polisi saat bersama seorang pria di kamar hotel di Bandung, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki kasus prostitusi online yang melibatkan artis berinisial TA yang ditangkap bersama seorang pria di kamar hotel di Bandung, Jawa Barat. Tiga orang ditangkap salah satunya Mucikari MR alias Alona, J.H. dan A.H. J.H. dan A.H. yang ditangkap di Medan Sumatera Utara dan Bogor, Jawa Barat bertugas mencari pria pengguna jasa artis yang ditawarkan oleh Alona. Alona menawarkan jasa kencan melalui situs khusus dengan harga sesuai kesepakatan. Untuk artis TA, Alona mematok tarif 75 juta rupiah untuk sehari kencan. Para Mucikari ini mendapat bagian 10 persen dari nilai transaksi. Ada beberapa barang bukti dari kegiatan prostitusi online ini. Di antaranya ada beberapa laptop, kemudian rekening. Alona yang telah beraksi sejak 4 tahun lalu diduga kuat memiliki jaringan luas di kalangan artis. Dari Bandung, Jawa Barat, Mucikari Itno melaporkan. Pemirsa berpura-pura memesan tempat untuk acara ulang tahun. Seorang wanita mencuri dua handphone di rumah makan di Depok, Jawa Barat. Pelaku membuat sibuk pegawai rumah makan agar lengah. Berpura-pura hendak memesan tempat dan makanan untuk acara ulang tahun. Wanita ini beraksi mencuri handphone di rumah makan di Jalan Akses UI Kelapa II, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku membuat sibuk pegawai rumah makan agar lengah dan ia bisa leluasa beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri membawa kabur dua unit handphone yang ada di meja dapur dan meja kasir. Nah setelah itu kita diberikan kesibukan oleh ibu itu. Saya naik ke atas sama salah satu karyawan ke atas. Beberapa menit, tidak lama lah, sekitar tiga menit saya turun. Ibu itu sudah tidak ada. Waduh, saya pikir, wah ini nipu, kalau nipu makanan doang mungkin saya pikir saya gitu, ya sudah lah, gak apa-apa. Setelah itu kami tersadar sampai salah satu karyawan tidak ada, posisinya di dapur ya. Korban telah melaporkan kasus pencurian hape ini ke polisi dengan menyertakan barang di rekaman CCTV. Dari Dapuk Jawa Barat, Iyum Rizki melaporkan. Truk penuh muatan kayu di pematang siantar Sumatera Utara menabrak rumah warga. Akibatnya rumah rusak dan seorang pengendara sepeda motor terluka. Rumah warga di jalan si batu-batu pematang siantar Sumatera Utara rusak parah akibat nyantam truk penuh muatan. Sebelumnya truk pengangkut pasir dan batu di kemudikan Zeki Ananda Putra melaju di Tanjakan. Di luar dugaan, truk mendadak berjalan mundur hingga menabrak rumah warga. Truk juga menyerapat seorang pengendara sepeda motor yang tengah melaju di belakang truk. Dalam kondisi luka, korban dibawa warga ke rumah sakit. Lewat yang satu enggak tarik, itulah atrak. Oh, mundur ke belakang. Mundur ke belakang, itulah kebalik. Masuk parah itu enggak. Ada kena masyarakat, Pak? Ada, cuma enggak parah. Tenggol. Tenggol ya? Sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah. Guna menyelidiki penyebab truk menabrak rumah warga, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa supir truk sebagai saksi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara dan Mas Tiawan, Ainews melaporkan. Sementara itu, dua truk pengangkut bertabrakan di Jalan Lintas, Sumatera di wilayah Karanganyar, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan mengakibatkan seorang tewas di lokasi dan dua lainnya luka parah. Dibantu warga yang berada di sekitar lokasi, petugas kepolisian berusaha mengeluarkan pengemudi truk yang terjepit di kabin truk akibat kecelakaan. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit dengan mobil patroli polisi. Tabrakan terjadi antara dua buah truk yang melintas di Jalan Lintas, Sumatera di kawasan Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kerasnya benturan membuat bagian depan kedua truk tersebut rusak parah. Akibat insiden ini, seorang korban yang berada di salah satu truk tewas di lokasi kejadian. Sementara dua orang lainnya mengalami luka parah. Menurut saksi, ia mendengar suara dentuman keras saat tabrakan terjadi. Kedua kenalan tersebut yaitu truk pengangkut karet dan truk pengangkut kentang dan sembako terlihat sudah dalam kondisi miring dan ringsek. Korban kecelakaan yang meninggal adalah kernet dari truk pengangkut karet. Saat ini korban lainnya yang mengalami luka parah masih dalam perawatan di rumah sakit terdekat. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kasus kecelakaan ini. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, I News, melaporkan. Pemirsa dendam masalah pemilihan kepala desa di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Seorang warga tewas dibunuh lima tetangganya. Salah satu pelaku merupakan mantan kepala desa yang kalah dalam pemilihan. Dalam rekonstruksi terungkap, para pelaku berupaya menghilangkan jejak seolah korban tewas bunuh diri. Atir salah satu tersangka pembunuhan di Kemawen Barito Utara pura-pura kesurupan saat meragakan adegan penganiayaan. Atir merupakan sahabat dekat Rito Riyadi yang dibunuh bersama empat orang lainnya. Bulan Agustus lalu, mayat Rito ditemukan warga di sebuah gudang dan sempat disangka bunuh diri. Padahal mayat Rito sengaja ditinggalkan di gudang dan telah direncanakan untuk mengelabuhi warga. Keluarga korban tidak menyangka Atir menjadi salah satu pelaku pembunuhan karena selama ini sering bersama dan tidak pernah ada masalah. Sebanyak 47 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang dilakukan di belakang kantor Polres. Dalam rekonstruksi terungkap, Rito sebelum dibawa ke gudang ternyata mayatnya telah disembunyikan selama satu hari, satu malam. Para pelaku tegam membunuh Rito karena masalah pemilihan kepala desa. Mantan kepala desa yang tidak terpilih ternyata menjadi otak pembunuhan. Yang mana memang dari awal pertemuan kumpul sampai dengan akhir eksekusi sampai ditemukannya mengalibikan, ditemukan korban segantung diri. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan berang bukti alat yang digunakan untuk menganyai korban. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman melaporkan. Memirsa penyelundupan sabu melalui jalur laut melibatkan warga Malaysia dan Batam Kepulauan Riau. Para pelaku berpura-pura sebagian layan menyimpan sabu dalam drum, sementara penerimanya menunggu di tengah perairan Batam. Yazid warga negara Malaysia ini tak berkutik saat aksinya menyelundupkan sabu ke Batam Riau terbongkar. Yazid ditangkap di perairan Pulau Putri, Nongsa, Batam. Untuk mengelabui petugas, Yazid berpura-pura menjadi nelayan. Paket sabu dibawa Yazid menggunakan kapal kecil dan disimpan dalam drum yang biasa digunakan nelayan untuk menyimpan ikan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Yazid mengakui bertugas sebagai kurir dari Johor Malaysia dan mengantar sabu ke pelaku lain Didi Ardiansyah, warga Batam yang bertugas sebagai penampung sabu. Penyelundupan sabu dikendalikan oleh warga Johor Malaysia yang identitasnya sudah diketahui polisi. Polisi masih menyelidiki jaringan penyelundupan sabu internasional ini. Kedua pelaku dijerat hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, AI News, melaporkan. Puluhan kilogram sabu diedarkan ke kota Surabaya, Jawa Timur yang akan digunakan untuk pesta perayaan tahun baru. Peredaran sabu dikendalikan oleh bandar yang masih menjalani hukuman di dalam lapas. Polisi menangkap enam orang, satu di antaranya tewas ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Puluhan paket sabu dalam kemasan di China ini diamankan polisi dari enam kurir yang menyedarkan narkoba di kota Surabaya dan sekitarnya. Sabu diperoleh dari berbagai tempat termasuk Jakarta namun pengendalinya satu orang bandar yang masih menjalani hukuman. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para kurir ini mengaku tak pernah tahu barang yang dibawa dan hanya mengikuti perintah melalui handphone. Hasil penyelidikan polisi, paket-paket sabu sudah masuk kota Surabaya. Sejak mula November yang dipesan untuk perayaan pergantian tahun. Sebagian sabu dijual secara eceran. Total dari warang bukti yang berhasil disita kurang lebih sekitar 20 paket sabu. Yang ditimbang secara keseluruhan adalah sekitar 21,4 kilogram. Para tersangka terancam hukuman minimal lima tahun penjara sementara polisi memburu bandar narkoba yang masih menjalani hukuman. Dari Surabaya, Sony Hermawan Ainews melaporkan. Pemirsa tiga anak dan tiga pria dewasa terlibat penjualan anak di bawah umur di kota Pontianak, Kalimantan, Barat. Korban diduga ditawarkan untuk pria pelanggan prostitusi online dan digerbek polisi saat berada di hotel. Para pelaku memesan kamar secara online yang digunakan untuk praktek prostitusi. Remaja wanita yang masih di bawah umur ini ditangkap polisi di sebuah hotel kota Pontianak bersama empat pria diduga terlibat prostitusi online. Korban yang ditawarkan untuk melayani pria juga masih di bawah umur. Di antara pelaku pria, satu di antaranya masih di bawah umur. Polisi menggerbek jaringan prostitusi anak setelah mendapat laporan petugas hotel. Polanya masih sama menggunakan sarana ataupun aplikasi yang ada di HP untuk membuka kamar dan didapati dalam satu kamar ya ke enam orang ini. Selain itu, polisi mendapati plastik sisa sabu yang diduga digunakan para pelaku. Enam orang masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku. Dari Pontianak, UUNIAR melaporkan. Tim Garuda Satreskrim Polresta Bandara Soekarohata, Tangerang, Banten menangkap pelaku penipuan melalui jejaring sosial. Dalam modus kejahatan, tiga dari lima pelaku merupakan warga negeria yang mengatasnamakan instansi biaya dan cukai Bandara Soekarohata. Tim Garuda Satreskrim Polresta Bandara Soekarohata menggerbek apartemen di kawasan Jakarta Utara. Di salah satu hunian apartemen, petugas merengkos sindikat pelaku penipuan. Tiga dari lima pelaku di antaranya warga negara asing, warga negara Nigeria. Kasus penipuan terungkap setelah seorang melaporkan ke Maporesta Bandara Soekarohata. Korban mengenal salah seorang pelaku melalui jejaring pertemanan Facebook. Pelaku mengaku sebagai warga negara Amerika. Tiga bulan mengenal, pelaku mengaku akan berkunjung ke Indonesia untuk menemui korban. Berpura-pura tiba di Bandara Soekarohata, pelaku mengaku bawa uang 300 ribu dolar Amerika atau senilai 4,2 miliar rupiah. Saat itu pelaku minta korban mentransferkan uang 17,6 juta rupiah untuk biaya administrasi pengurusan di kantor Bia dan Jukai, serta berjanji akan segera mengembalikannya. Agar korban percaya, pelaku menghubungi korban dengan seorang pelaku wanita yang diakui sebagai pegawai Bia dan Jukai Bandara Soekarohata. Korban akhirnya bersedia memenuhi keinginan pelaku mentransfer uang 17,6 juta rupiah. Empat pelaku ditangkap di sejumlah lokasi. Apartemen di Jakarta Utara, Garut, Jawa Barat, serta Surabaya, Jawa Timur. Dari tangan para pelaku, petugas menyertai 7 handphone, 14 sim card, 6 buku rekening tabungan, kalung emas, serta barang bukti percakapan pelaku dan korban. Tentunya mereka dengan cara berkenalan melalui media sosial yang ada, kemudian merayu, baik itu dengan cara berbisnis maupun dirayu, kalau memang itu beda jenis, mereka akan dirayu melalui acara. Pelakunya ada tiga ya, warga negara asik, ada dua warga negara Indonesia, perempuan. Memulai bisnis yang ada di Jakarta sini, tetapi ada terkendala sedikit di bandara. Di Bia Jukai mereka tertahan karena uangnya 300 ribu dolar US misalnya. 300 ribu dolar US nanti setelah itu dia juga menyampaikan bahwa ada pegawai Bia Jukai yang bisa membantu. Seorang perempuan, dia adalah pegawai Bia Jukai, memperlihatkan foto-foto dia di Bia Jukai. Jadi membuat yakin si korban ini. Tetapi juga butuh dana untuk mengeluarkan uangnya tersebut, nanti kita bagi rata katanya. Setelah itu berhubunganlah dengan pegawai Bia Jukai itu, yang katanya pegawai Bia Jukai. Tugas masih memburu pelaku lain yang kini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang. Lima pelaku dijerat pasal berlapis tentang undang-undang ITE, perancang hukuman enam tahun penjara, dan denda satu miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Mesnugara, N News, melaporkan. Berpura-pura mendata Bansos seorang wanita menghimnotis dan mengambil perhiasan serta uang korban. Informasi ini akan hadir, sesaat lagi tetaplah di Serga. Terima kasih telah menonton!